Sering belanja tapi bayarnya belakangan? Ya, inilah fenomena beli sekarang bayar belakangan atau Buy Now Pay Later, BNPL yang lagi ngetrend. Dengan beberapa klik, pengguna bisa beli barang yang diinginkan dengan metode cicilan yang mirip kartu kredit. Gak cuma di Indonesia, fenomena ini juga populer di sejumlah negara. Di Inggris, mayoritas pengguna layanan BNPL ini adalah gen Z dan milenial. 25 persen pengguna berusia 18-24 tahun dan setengahnya berusia 25-36 tahun. Alur pendaftaran BNPL lebih sederhana, mereka cuma menerapkan pemeriksaan kredit minimal. Sistem BNPL juga bikin pengguna merasa punya kontrol karena jadwal pembayarannya lebih singkat. Dan sejak awal, pengguna bisa tahu berapa uang yang nantinya harus dibayarkan. Konsep pembayaran mirip seperti ini ternyata sudah ada sejak 1840. Sistem ini dibuat agar furnitur macam piano dan peralatan pertanian bisa dibeli lebih banyak orang. Konsep ini lantas diadaptasi perusahaan rintisan macam Afterpay di Australia, Klarna di Sweden, atau Affirm di Amerika Serikat. Akhir-akhir ini BNPL juga kian booming di Indonesia. Shopee Payletter, Credivo, dan GoPayletter adalah layanan yang populer di tanah air. Pada 2020, 27 persen orang Indonesia belanja online dengan mencicil pakai BNPL dan menjadikannya metode pembayaran keempat terpopuler di Indonesia. Forbes mencatat, kategori barang yang paling banyak dibeli dengan BNPL adalah fashion sebanyak 49 persen. Meski praktis dan menawarkan kemudahan, BNPL bisa membawa petaka. Banyak anak muda yang membeli barang dengan BNPL terjerat utang. 43 persen dari 30.880 responden pengguna BNPL yang disurvei di Amerika Serikat mengaku melewatkan satu kali tenggat pembayaran. Terima kasih telah menonton!